Prabowo yang lebih besar dari Gerindra-nya, Jokowi lebih besar dari PDIP, dikombain kan, akhirnya Golkar yang kena kotel efeknya. Problemnya Bu Mega dan Pak SBI juga nggak mudah, juga pelik banget dan menyakitkan sekali gitu. Nah, apa yang membuat Bu Mega bisa terima ketika itu, kekalahannya? Waktu itu ya, bisa marahin ibunya juga, bisa marahin bapaknya, dua-duanya takut. Makanya kalau dalam hal keputusan politik, pada umumnya Ibu Mega menyendiri gitu loh. Dan Golkar punya sejarah, bisa secara komersial bisa di-takeover. Itu kan. Bagus juga. Biasanya bagus banget. Ada dua yang dari dulu nggak berubah nih. Satu, rambutnya Pak Wiranto. Dua, wajahnya Pak Laks yang gini-gini aja. Dan kita sudah bersama siapa sekarang? Bersama Laksamana Soekardi. Ini nggak jelas nih Pak, antara uji coba, test-test, sama udah masuk podcastnya, nggak ada bedanya di sini. Bagus, saya mengalir aja. Betul. Pak Laks ini, bos, satu-satunya orang, satu dari sedikit orang lah ya. Yang dari lahir udah pati, bos. Perwira tinggi, sudah laksamanya. Sering ini nggak sih Pak, dikira angkatan laut, laksamana beneran gitu nggak sih Pak, terutama di luar negeri Pak? Di luar negeri? Dulu pernah sih di Amerika, kan saya ke New York ya. Saya masih di Citibank, ke New York, saya nginep di Interconti, yang booking, Interconti Indonesia ke Interconti New York. Nggak tahu mungkin ditulis Admiral dalam kurung gitu. Masa saya check-in, ditanya namanya, siapa namanya? Saya bilang laksamana Soekardi, langsung yes sir. Admiral. Bapak dari Navy nih ya, kalau bisa tanya Pak ya. Navy apa Marine? Beda loh. Navy, kalau Admiral kan Navy. Ini banyak cerita lucu lah. Iya, iya. Kalau di Indo, banyak juga yang bilang yang ini nggak? Banyak yang ngera beneran sih. Iya, iya. Kan ada juga laksamana Soekardi yang bener. Oh, ada Pak. Oh, Pak Soekardi yang laksamana. Beneran ketemu nggak Pak? Mid-eving grade denger laksamana. Kita ini Pak, membahas isu-isu tergini. Kan kemarin tuh cukup menghebohkan juga ternyata. Comeback-nya Pak Laks nih. Penontonnya sejuta, Pak. Zidih, Pak. Cepung tangan dulu. Ini kan gara-gara Pak Ari sama Budi. Kan ada, Pak. Dan salah satu isu yang paling heboh itu adalah mengenai Bumega. Membaca Bumega dan BDI. Yang bilang, Bumega ini kayak bulldozer. Kalau kita udah selesai melawan otoritarian, udah nggak perlu lagi bulldozer nih. Yang perlu orang yang bisa berkolaborasi, orang yang bisa bekerja sama. Nah, hari ini nih, kalau Pak Laks melihat nih, situasinya gimana Pak? Apakah butuh? Butuh, banyak orang bilang, wah PDI ini layaknya untuk di luar pemerintahan aja gitu. Kayak dulu, kalau di luar pemerintahan, PDI ini membuat demokrasi lebih berkualitas gitu misalnya. Jadi itu udah rame tuh sekarang tuh Pak. Dengan tipologi bulldozer dari Bumega, kayaknya itu lebih cocok. Apalagi Bumega di pidato terakhirnya, di depan relawan ketika masa kampanye. Bumega kan juga udah teriak Pak. Bahwa kita nih situasinya seperti order baru tuh sekarang. Saya kira, ya Ibu Mega memang seorang pemberani ya. Dia nggak pernah ada rasa takut dia. Itu yang saya alami. Tapi, zaman kan berubah sekarang. Nah, itu yang tidak disadari oleh beliau dan pengikut-pengikutnya, bahwa zamannya sudah berubah. Ya, kalau mau jadi bulldozer lagi, sudah bukan zamannya. Kita zaman demokrasi. Ya, kalau dulu memang harus melawan sebuah regime, ya harus jadi bulldozer. Tapi, Ibu Mega juga sudah mengalami kekalahan kan. Yang saya ikutin waktu kalah sama Pak SBY, dia menerima kok. Itu satu, sudah pernah terbukti dia menerima. Daripada apa, rame-rame gitu membuat situasi tidak menentu. Sehingga kepercayaan investor juga bisa berdampak ya, karena ribut-ribut politik. Tapi yang saya lihat memang di sekeliling Ibu Mega tuh tidak ada yang bisa memberikan masukan secara bebas. Tidak, bukan takut lah, masukan yang yes, yes ma'am, yes ma'am gitu loh. Pokoknya yang mengatakan jangan begini, jangan begitu. Semua hanya mendengar, jadi one way instruksinya sekarang. Nah, kalau menurut saya, ada dua hal untuk PDIP menjadi oposisi. Pertama, ini apakah mau bikin hak angket mau oposisi, kredibilitas isu itu sangat penting. Karena semua partai dengan kader-kadernya, kredibilitasnya sudah anjlok semuanya. Ya, dalam arti apa, ya dalam arti tidak ada yang seperti malaikat bersih banget gitu loh. Pasti ada kasusnya gitu loh. Nah, dengan ribut-ribut begini, saling cakar-cakaran. Ya, mungkin dari kubu PDIP juga ada yang bilang, ada yang masuk GG1 aja dulu, jangan kenceng-kenceng gitu loh. Nanti kita bisa parkir di Hotel Prodeo lagi kan. Ya, itu juga suatu faktor yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, kalau saya lihat, menjadi oposisi di Indonesia itu tidak ada dalam konstitusi, Pak. Nggak ada di konstitusi. Kita undang-undang politik atau undang-undang apa, sebagai oposisi gitu disebut, nggak ada. Karena kita menganut presidensil, bukan parlamenter, kayak di negara-negara Eropa Barat kan. Oposisi itu memang memiliki posisi dalam konstitusi, dianggap. Ada shadow government gitu kan, prime minister-nya, menteri-menterinya, semua digaji. Kabinet bayangan ya, Pak? Ya, kabinet bayangannya juga digaji. Mungkin nggak sebesar yang di pemerintah. Digaji oleh APBN, Pak? Iya, digaji oleh pemerintah. Nah, dan juga diberikan ruang, panggung untuk mengeritik pemerintah. Kan selalu berhadapan-hadapan kan, Pak. Pernah lihat nggak di parlemen Inggris, parlemen-parlemen di Eropa Barat, atau negara yang menganut demokrasi parlementer. Nah, di kita kan presidensil. Nggak ada tuh oposisi dalam hal itu, kecuali kesengsaraannya aja. Dijauhi oleh pengusaha, tidak ada orang yang datengin. Jadi memang ketakutan gitu loh. Di sini memang berbeda lah. Nah, kalau hanya mengikuti emosi, kemarahan. Tapi saya kira jangan emosi lah. Justru harus dijadikan pelajaran. Sekarang yang saya lihat semua itu berkutat kepada simptom. Hanya melihat simptom. Simptomatic approach. Atau gejala lah. Kalau Pak Ari badannya panas, dokternya lihat, wah panas nih. Kasih panadol aja. Bukan dilihat, di scan apa, di ronsen, paru-parunya infeksi gitu. Jadi nggak melihat penyebabnya. Nah, symptomatic approach seperti ini ribut. Ya, padahal sumbernya itu kan memang undang-undang politiknya memungkinkan hal ini terjadi gitu loh. Yang mau dikatakan menggunakan fasilitas negara lah. Yang dikatakan, apa, dinasti mengangkat anaknya. Itu mungkin. Bahkan keputusan MK yang menghapus batas umur. Yang marahnya kan di situ. Karena kalau saya tanya Anda jadi hakim MK, ada permohonan untuk menghilangkan batas umur. Dikabulkan nggak? Kalau saya sih nggak setuju, dibatas-batasin. Kali aja ada orang tua masih kuat, jadi masih bisa. Anak ajaib, ada yang masih bisa. Kan banyak CEO-CEO di luar negeri juga. Umur di bawah 30, banyak juga. Bader to entry-nya dikecilkan ya, Pak ya? Betul. Jadi memang saya kira dengan approach pada simptom ini, mereka terutama kalau udah kalah membuat narasi yang aneh-aneh gitu loh. Kalau menang ya diem aja. Jadi memang Ibu Mega saya kira tergantung daripada bagaimana dia berbicara dengan arwah Bung Karnonya dulu kali. Mau ambil jalannya seperti apa. Itu kan sangat dipercaya itu di kalangan PDIP, bahwa dia bisa berdialog dengan ayahnya gitu loh. Kalau dulu ya, tidak terlalu ya. Karena memang tidak banyak diekspos kan. Kalau sekarang kan udah berganti generasi banyak di dalam organisasi PDIP kan. Jadi memang banyak yang masih percaya kuat begitu loh. Kan kalau di organisasi politik misalnya basisnya NU gitu atau Islam kan ada... Kayak host. Kayak host besok aku istiqonoh dulu. Nah misalnya gitu kan model-model seperti itu kan agak sama tuh, Pak. Berdialog dengan ini kan yang maha kuasa gitu kan. Untuk mendapatkan gambaran lah gitu. Petunjuk. Ya kalau di PDIP saya kira ya walaupun semuanya bilang ada sekolah politik, ada tim ini, tim itu. Tetap ya penguasa tunggal ya Ibu Mega. Jadi gimana dia mengambil keputusan nanti semua nurut. Walaupun awal-awalnya gencar ini untuk jadi oposisi, gencar hak angket. Tapi kalau Ibu Mega bilang enggak ya enggak gitu loh. Nurut gitu semua. Masih bagus lah dalam arti satu komando gitu loh. Tapi kan Ibu Meganya juga sudah ya sudah tua juga lah istilahnya ya. Tidak kalau kemarin kan di podcast saya bilang out of touch from the reality gitu loh. Jadi apalagi sekarang ya yang pimpinan-pimpinan partai itu memiliki status yang berbeda jauh dengan beliau gitu loh. Tidak berani mengusulkan atau mengatakan tidak. Pasti one way dari top down. Nah banyak kader-kader yang dominan juga sudah terbelenggu dengan kasus-kasus gitu loh. Nah ini juga akan menjadi pertimbangan utama nanti. Ya kan apakah dari keluarga apakah. Karena sudah berkuasa 10 tahun. Ketika berkuasa kan tidak ada yang berani ngomong kan. Tapi kalau sudah menjadi oposisi ya tinggal Jaksa Agung aja yang keluarin sprinting mudah gitu. Nah ini yang mau cakar-cakaran saya kira ya hanya konsumsi politik terhadap memuaskan konstituannya lah protes gitu. Padahal seharusnya saya kira harus mengambil introspeksi kekalahan ganjar. Ganjar itu belum memiliki pamor yang melampaui PDIP. Seperti misalnya Bung Karno lebih besar dari PNI. Gus Dur lebih besar dari PKB. Nah sekarang juga terbukti bahwa Jokowi lebih besar dari PDIP. Pamornya ya. Popularitasnya. Nah sekarang dikombinasi dengan Prabowo. Yang juga Prabowo lebih besar dari Gerindra. Itu jauh lebih besar. Ya kenyataannya kan calon yang dimajukan oleh PDIP hasilnya di bawah partainya. Nah kalau Suriapalo lebih pintar. Dia merasa saya juga dibandingkan pamor saya tidak melebihi partai saya kompan dengan PKS. Ya udah cari orang lain aja gitu loh. Outsource ya. Outsourcing. Itu wajar. Dalam sistem-sistem kita wajar. Outsourcing itu cari yang lebih hebat kan untuk kepentingan partai juga. Ya sehingga kalau yang diajukan pamornya popularitas lebih tinggi dari partainya. Itu partainya akan mengalami cocktail effect. Ya kan. Kebawah lah. Nah ini kan PDP kan enggak. Enggak kebawah. Tapi kok Pak Laks. Sorry aku potong dikit. Kok Pak Laks bilang Pak Surya Paloh itu pintar. Karena enggak membiarkan ada kader lain Nasdem lebih tinggi dibanding Pak Surya. Sehingga kan kata Pak Laks kan harusnya outsource aja. Outsource dan kalau memang mendapatkan manfaat lebih besar ya. Anies dinasdemkan aja sehingga dapat cocktail yang maksimal gitu. Kenapa Pak Laks bilang itu strategi yang cerdas. Saya lihat cerdas dalam arti untuk mendapatkan kans memenangkan Pilpres. Kalau ada kader Nasdem yang lebih potensi dari Surya Paloh, saya juga enggak yakin bisa dibiarkan naik gitu loh. Nah ini kelemahan partai politik kita. Kalau ada kader baik malah dipites gitu loh. Tidak diberi kesempatan. Supaya partai itu sebagai milik keluarga pribadi gitu loh. Tapi Bu Mega kan dengan memberikan kesempatan dua kali pada Pak Jokowi dan satu kali pada Mas Ganjar kan mematahkan teori Pak Laks tadi. Bahwa Bu Mega memang menunjukkan sisi yang lebih demokratis. Membiarkan dan mendorong kader yang dianggap potensial untuk diberikan peluang. Ya, saya kira it's a good point ya. Kebetulan pada waktu Jokowi, Jokowi pomornya lebih tinggi. Tapi pada pemilu kali ini, kan dicoba dulu. Puan Maharani, Mbak Puan itu dicoba dulu, enggak nanjak-nanjak gitu kan. Jauh lebih popularitas di bawah perolehan partai kan. Kalau partai masih dianggap 20%. Nah, di situ Ibu Mega sudah semakin belajar mengenai demokrasi dan lebih toleransi. Saya lihat juga nanti dengan pasca pemilu ini, dia juga akan lebih banyak pendapat-pendapat yang saya harapkan tidak rock the boat ya. Dan malah, dari awal waktu podcast saya juga bilang, Pimpinan nasional ini ya duduklah, sama-sama ya, supaya hasilnya maksimal. Nah, Jokowi tentu saja seorang kader yang baik. Dalam ilmu manajemen kan kalau ada kader baik ya diberikan merit, meritokrasi, promosi. Kalau saya ketua partai, tapi kan saya bukan ketua partai, jadikan aja Jokowi ketua umum. Nah, Golkar mungkin pinter nih. Kalau tim sepak bola cari coach yang Sintayong yang diambil dari Korea, ya kan. Nah, itu yang mungkin di PDIP nggak bisa. Karena boleh calon presiden, boleh calon apa, asal jangan ketua umum, kayak gitu loh. Nah, itu juga kan nggak masuk akal juga. Padahal, bukannya memberikan partai ke orang lain ini belum tentu akan bisa saja mencelakai keluarganya Bumega juga nanti di masa depan. Kalau dalam politik kan semua kan mungkin aja, Kak. Konflik itu kan mungkin, kecuali itu perusahaan milik Anda, ya kan. Tetap saham Anda pegang CEO-nya orang lain, gitu loh. Tapi, Bumega juga kan bisa membuat sebuah, apa, merubah anggaran dasar. Dia jadi ketua pembina, berkuasa penuh, seperti Pak Harto dengan Golkar-nya. Siapapun, gunta ganti ketua Golkar, dia ketua dengan pembina yang berkuasa. Bisa aja seperti itu. Tetapi, packaging-nya kan berubah. Saya pernah bilang dulu sama Mbak Mega ketika 2004 pas kalah sama SBY. Saya bilang, Mbak, kalau kita kalah tuh artinya kalau kita jualan sabun di supermarket, bis orapa ayu, Mbak. Nggak laku sebenarnya. Loh, kenapa? Ya nggak laku, nggak ada yang beli, nggak ada yang milih, kan. Tapi masih bisa diambil keputusan, ditarik, di repackaging. Daur ulang. Ya, bungkusnya aja, semua kan sabun sama aja itu. Bahannya sama tetap ya. Dibungkus ulang supaya menarik. Maksudmu apa? Ya, saya bilang Mbak Mega jadi ketua Dewan Pembina cari ketua umumnya yang fresh gitu loh. Mas Taufik dengar. Masuk. Juga brak meja. Laks, ini partai milik keluarga. Nggak boleh urut lain. Pegang partai. Saya tengok Mbak Mega, diem aja Mbak. Ini keluarga Bung Karno apa keluarga Kimas. Dia diem aja kalau ada Mas Taufik. Ya, sejak itu ya saya bilang yaudahlah. Kan tugas saya kan memberikan masukan dong. Kepada bos ya. Karena kecintaan kita. Karena nalar kita yang baik. Gitu loh. Jadi, saya bilang juga saya masih merah. Tapi I speak my mind gitu loh. Saya bicara sebagai orang merdeka gitu loh. Tanpa niat apa, niat jelek. Kalau itu dilakukan kan bisa beda. Nah kemarin kan ada perdebatan. Selalu Jokowi kalau nggak ada PDIP, Mesake gitu kan. Kasian deh. Sedangkan Jokowi kan presiden kan. Dan udah dua kali. Nah dengan demikian. Artinya sabunnya payu ya. Iya. Bungkusnya kan bungkus Jokowi. Nah, jangan sampai Jokowi keluar. Tapi kalau orang yang memiliki karakter yang progresif dan dia merasa sebuah ikan dan berenang di kolam yang kekecilan, dia nggak betah gitu loh. Nah, akhirnya Jokowi tidak mendukung Ganjar lagi, mendukung Prabowo. Kan kombinasi antara Prabowo yang lebih besar dari Gerindra-nya, Jokowi lebih besar dari PDIP, dikombine kan. Akhirnya Golkar yang kena kotel efeknya. Nah, itu sebuah pilihan lah. Pilihan kecerdasan, pilihan kenegarawanan, dan pilihan untuk tetap menguasai partai gitu loh. Kombinasi ini yang kelihatannya dipilih yang terakhir gitu loh. Ya, jadinya kan kalah. Ganjar kan teman saya juga. Tapi terakhir kelihatan kan kasihan perolehannya. Memang dari pamornya juga udah kalah sama Jokowi. Dan Jokowi ikut campur mendukung, memberikan endorsement gitu. Nah, Mbak Laks, ini kan sekarang yang terjadi adalah PDI sebagai bagian dari penguasa hari ini gitu ya, itu mempertanyakan lewat angket dan intinya belum mengakui lah kalau pemenang Pilpres ini adalah Prabowo dan bersama Mas Gibran dalam konteks ini. Nah, di 2004 itu kan sebenarnya problemnya Bu Mega dan Pak SBI juga nggak mudah. juga pelik banget dan menyakitkan sekali gitu. Nah, apa yang membuat Bu Mega bisa terima ketika itu, Pak Laks, kekalahannya? Waktu itu ya, kita-kita juga mendampingi beliau terus kok. Dia bilang memang ini kan konsekuensi dari demokrasi. Kalau nggak menang ya kalah. Tetapi, tidak menyangka bahwa pada pemilihan langsung Presiden Megawati kalah. Padahal di tahun 1999 tidak ada yang berani melawan Mega head to head kan? Tapi, kenyataan kalah. Ya, kami juga dari sebagai teman-temannya juga merekomendasikan ya kita terima aja kekalahan itu. Memang pemilunya berjalan dengan baik, kan Mbak Mega sendiri yang prestasi dia pemilu terbaik sepanjang sejarah kita kan? Tapi ya, harus terima kekalahan. Tapi kalau yang di pinggirannya juga bilang lawan-lawan-lawan, dia juga kebakar. Tapi, dia saya kira lebih mementingkan kepentingan negaranya. Apalagi, kalau sekarang kan udah 10 tahun berkuasa, udah banyak istilahnya, banyak distorsinya lah. Banyak black spot-nya ya, kalau saya bilang. Nah, black spot-black spot ini mau ditutup, apa mau dibiarkan, itu resikonya sangat besar. Dan saya kira, kalau mau jadi pemimpin politik di Indonesia, pelajarannya harus bersih. Sehingga buntutnya tidak bisa dipegang gitu. Kalau nggak bersih, semua mau cakar-cakaran, ya akhirnya semua borok, terbuka semua. Itu juga sebuah pertimbangan yang dulu tidak ada, Pak. Pertimbangan sebuah perkembangan 20 tahun kemudian ini, kan. Akumulasi luka-luka ini, Pak. Mungkin kalau dalam situasi hari ini, di 2004 itu PDI akan gabung mungkin, ya. Kalau di... Situasinya kayak sekarang, nih. Gabung ke Prabowo? Ke SBY. Tapi dulu kan belum pengalaman, Pak. Nggak, maksudnya kan belum ada, belum bisa dipegang buntutnya, kata Pak Al-Aqzadi. Ya, makanya tetap berani jadi oposisi. Iya, iya. Berani jadi oposisi. Kalau nggak, ya. Kasian juga nanti kan, apa ya. Saudara-saudaranya lah, iya kan. Apalagi dari 1999 ke 2004 itu banyak yang masuk, banyak yang keangkut, ya, Pak, ya. Itu pun banyak menteri-menteri yang keangkut. Iya, iya, iya. Banyak menteri yang keangkut. Ya, 33 persen jadi berapa? Ya, turun banget. 17 ya. 17 persen, apa ya, Pak? Ya, sempat 11, ya. Enggak, Pak. 2004... 2009 kan 14 persen. 99, 33. 99, 33. Gue lupa 2004 itu berapa, ya. 2004 itu 17. 17 persen, ya, Pak, ya, kalau nggak salah. Tapi 33 itu kursinya. Kalau perolehannya 40-an, lho, Pak. Mau perolehannya 40-an, lho, Pak. Suara 30, bukan 34 persen, Pak. Kursinya. Hampir super majority, Pak, ya. Hampir super majority. Karena banyak kursi murah di Sulawesi Selatan yang kita kalah, gitu. Iya, iya. Pak, tapi... Kursi murah. Pak Las melihat Bumega yang dulu 2004, yang ketika Anda di sekelilingnya Bumega mau, okelah kita terima kekalahan, tapi konsekuensinya, Bumega tetap teguh hati untuk menjadi oposisinya Pak SBI selama 10 tahun. Dengan Bumega yang sekarang. Yang kalau kata Pak Laks tadi, apa? Out of reality. What do you think, Pak? Bumega sekarang atau Bumega yang dulu? Ibu Mega itu prinsipnya salah satu nggak disentuh. Partainya jangan diganggu. Ketua umumnya jangan diganggu. Ya, kalau ada siapapun mau mengancam posisinya, itu sulit lah. Tapi kalau urusan mau kemana, partainya mau oposisi, mau ikut pemerintah, menurut saya, dia lebih fleksibel. Dan sekarang udah lebih banyak belajar juga. Cuman, yang saya katakan, beliau itu, kalau pidato kan masih kayak dulu aja. Ya, kan pidato jaman dulu sama jaman sekarang, konteksnya berbeda. Tapi isinya ya sama. Banyak masukan juga, waktu kenapa Prabowo menang. Banyak pemilih yang masih belum menentukan sikap antara Prabowo atau Ganjar. Ketika Ibu Mega pidato, yang pidatonya mengatakan, hai tentara, polisi, jangan ganggu rakyatku. Nah rakyatku itu yang secara politik kan is a blunder ya. Kalau dulu jaman Pak Harto, itu benar. Karena apa? Dia tidak bisa ketemu jendera-jendera polisi, jendera TNI juga gak bisa. Kalau sekarang kan bisa ketemu panggil aja. Nah itu orang-orang mulai melihat, wah, ini ratu kita sudah out of touch from the reality. Maka dianggap ratu kan punya rakyat sendiri gitu loh. Ya. Dan yang kedua, itu pernyataan teman saya, Ahok. Ketika Ahok bilang, ya yang memenjarakan saya adalah yang mengangkat saya jadi komisaris, makanya dia mundur gitu loh. Tapi kan banyak orang-orang PDIP yang masih Jokowi. Dan pada saat itu mulai banyak yang berpindah. Yang tadinya ragu-ragu menjadi firm dalam memilih. Orang-orang PDIP itu maksudnya konstituen ya Pak ya? Ya, konstituen ya. Bukan anggota ya. Konstituen kan kita floating mass banyak kan. Oh, jadi Ahok itu salah satu variable juga Pak yang membuat suara pemilih loyalnya Jokowi atau mungkin suaranya Pak Ganjar itu makin turun gitu Pak. Bukannya justru malah menguatkan iman para pendukung Ganjar dan pemilih Jokowi Pak dengan tampilnya Pak Ahok. Tapi jangan salah di PDIP juga banyak yang simpatik ke Jokowi. Tapi tetap PDIP. Nah pada waktu itu masih ragu-ragu. karena ada pecah nih di atasnya gitu loh. Mau ke Jokowi atau mau ke Megawati. Ketika ditrigger oleh dua event tadi yang ragu-ragu menjadi tidak ragu-ragu lagi. Kalau arah Pak terakhir kita tahu ada arah sirai itu juga salah satu apa faksi dari pendiri PDI lah ya. Pak Sabam dan Parkindo gitu ya itu keluar gitu Pak Laks ngeliatnya gimana? Seberapa punya? Ya arah kan junior saya ya. Saya malah temen walaupun saya masih muda temennya bapak. Tapi kembali arah itu melangkahi garis demarkasi. Di sana itu gak boleh garis demarkasi itu dilalui. Di waktu pemilihan kabinet pertama ya Jokowi dia ya langsung gitu loh. Maksudnya Jokowi juga kenal arah kan. Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi tidak kulonungun ke pimpinan PDP. Ya akhirnya dijadikan sebuah kasus yang tidak loyal lah istilahnya. Di sana tuh harus loyal. Tegak lurus. Baru kenal istilah tegak lurus setelah pemilu. Sebelumnya gak ada ya? Gak ada. Tapi tapi kader-kader yang punya pikiran progresif. Saya lihat tidak hanya arah saja. Budiman Sujat Miko juga kan melihat masa depan di sana tidak diberikan kebebasan berpikir. Kan demokrasi itu yang paling penting memberikan kebebasan berpendapat kan. Malah dipecatkan padahal berteman dengan Prabowo Ibu Mega juga pernah berpasangan pas dengan Prabowo. Kan berarti udah gak ada isu dong. Harusnya. Tapi kan waktu itu PDU udah memutuskan ganjar pak. Iya. Betul. Tidak selfat sun dong. Tapi sekarang ini yang belum kita terima ya. Kalau proses keputusan menentukan misalnya keputusan dari partai politik melalui sebuah proses demokratis ya ada internal proses pemilihan di dalam itu semua harus hasilnya harus tunduk pada HSE itu. Tetapi kalau prosesnya ya main comot pemimpinnya banyak juga yang gak suka gak pernah gak didengar ya itu juga proses demokrasi yang mungkin tidak benar gitu loh. Bukannya pemilihan ganjar sendiri sebagai kandidat itu udah sangat demokratis pak. Karena kalau dalam aspek yang berlawanannya kita bisa lihat dengan gampangnya Bu Mega akan memilih Mabuan sebagai kandidat gitu. Bukankah itu juga lagi-lagi mematakan tesisnya Pak Laks bahwa Bu Mega demokratis gitu. Bu Mega itu mengambil keputusan ya sangat logik pada saat itu. Karena puannya sendiri kan gak narik popularitasnya. Tapi ketika dia memutuskan ganjar ya itu lebih banyak keputusan dia pribadi. Eh Jokowi aja kaget kok kader paling penting kaget. gimana kader-kader lain. Iya kan? Bener gak itu? Iya. Jokowi kan kaget ketika Ibu Mega mengumumkan ganjar dia dipanggil dari Solo. Pak Pak Laks kalau nanya itu ke Budi dia langsung Solo gun. Masa sih pak? Infonya sih begitu pak. Kali ini agak naik satok-sok. Tapi dari mana Pak Laks tahu bahwa itu keputusan apa namanya independen dan tegas dari Ibu Mega sendiri tanpa ada pengaruh. Saya udah tahu kalau pasti kalau ditanya kader-kader PDP wah kami sudah udah berembuk gitu loh. Kami sudah mengusulkan akhirnya gak ada itu istilah seperti itu di PDP yang saya tahu ya. mungkin sudah berubah tapi saya kira kok enggak gitu loh. Jadi memang kenyataan praktiknya ya begitu. Ya kan? Pak kalau tadi Pak masih nyambung aku masih penasaran Pak Laks bilang Bu Mega itu out of reality gitu ya. Harusnya kan orang-orang di sekitar Bu Mega masih keep in touch dengan reality Pak. Yang terutama kalau misalnya let's say di luar kader biasa Pak. ya kan Sekjen Ketua Partai Wasetje Bendahara itu kan kader-kader biasa notabene. Tapi kan ada dua putra-putri Ibu Mega yang juga pimpinan partai yang harusnya bisa memberikan masukan yang lebih genuine gitu Pak. Yang gak takut dengan konsekuensi-konsekuensi dari masukan tersebut. Kan gak mungkin dipecat jadi anak juga kan. Masukan masukan juga eh sakit kapret dapet jenderal bitang 4 kalau tepuk dipundak terus Pak. Orang kena tepuk pundak itu bangga sekarang Pak. Nah memang itu kenyataan jadi dalam family management ya partai dimanage sebagai oleh keluarga kan secara gak langsung ngomong gitu kan yang di memang anak-anaknya sudah mulai besar sekarang dan puan sudah mulai memiliki apa karir politik yang cukup ya sedangkan peran anda kan baru nongo dulu tidak pernah diberi kesempatan oleh Pak Taufik Kimas dia totally muted ya nah sekarang baru muncul tapi jangan salah ya bahwa puan juga membawa gerbongnya dia sendiri peran anda membawa gerbongnya sendiri nah disitu ibu mega sebagai seorang ibu harus mempertimbangkan ya kalau satu diangkat yang ini ribut ya kan kalau ini diangkat mungkin belum ini ribut dan belum waktunya ya jalan tengah aja udah dikasih ganjar gitu out of surprise ya karena banyak juga yang masih mempromosikan puan ya kan walaupun apa harus puan tapi banyak juga yang mengatakan kalau bisa jangan puan tapi ganjar nah ini ini masing-masing bahwa gerbong yang sangat sulit ketika menentukan pilihan antara anaknya gitu yang lebih baik ya sebetulnya ada komite yang tidak bias gitu tapi memang di manajemen itu masih keluarga kalau ada yang bilang enggak itu bohong tapi soal masukan soal masukan tadi yang budi tanyakan masa sih ada risiko yang besar juga dari kedua anaknya bu mega ini dalam memberikan masukan yang lebih genuine independent dan keep in touch dengan reality hahaha kalau enggak jauh dari kata yes ma'am seperti yang tadi kan kalau kader biasa kan mungkin biasanya yes ma'am lah karena pertimbangan wacah-wacah kan enggak mungkin radius 5 meter aja langsung ke pelanting lagi kan tapi ya tapi sebagai orang tua lebih tahu dari orang lain justru akan mengambil keputusan yang kita tidak memahami karena dia tahu resikonya anak ini karakternya begini ya kan yang ini karakternya begini dia lebih tahu dari kita oh justru biasnya ada di orang tuanya pak ya betul dan dia tahu karakter plus minusnya resikonya seperti apa itu tahu dari kedua anak ini iya dan memang dari dulu satu ya karena tatam itu less privilege yang mendapat privilege ya mbak puan terus mungkin sebagai naluri seorang ibu kasihan dong yang satu nanan ya perananda nanan ya akhirnya demi kedua-duanya ya pilih jangan pilih salah satu ya apalagi pollingnya juga tidak mendukung gitu loh kecuali pollingnya mendukung dia lebih mudah udah berevolusi menjadi lebih besar dari PDIP itu ada kans menangnya nah tapi pada waktu itu ganjar kan udah mulai mulai populer kan popularitasnya tinggi itu ganjar tapi orang tidak menyadari karena dia di endorse dan di market marketingnya Jokowi lah ya kan jadi kalau udah gak di marketing lagi ya pindah ya akhirnya popularitasnya turun kepala BKPMnya Jokowi gue mau geser enggak satu lagi nih dulu grooming prosesnya kalau Pak Palas kan jadi orang internal kan dari tahun 90 94 92 92 ada di ya itulah 94 92 lupa bos 24 92 sama aja lah grooming prosesnya diantara 2 kan sekarang gini let's say kalau mas Tatam kan kita gak pernah tahu karena memang mungkin gak masuk di politik tapi kan ada peran Nanda Prabowo Pas Nanan dengan Ibu Puan Marani kok mas sama Puan Ibu Mas Nanan sama Mbak Puan oh iya tadi gue ibu udah naluriki lu beda kayaknya ngomongin enggak karena kan di ketua DPR kan ibu Puan enggak bisa Mbak Puan kalau Mbak Puan itu gimana Pak maksudnya grooming prosesnya antara Bu Mega dan Pak Taufi dengan kedua putra putri beliau yang sekarang jadi leaders di PD Perjuangan ini gimana sih kasih gambaran ke kita Pak ya itu masalah intern keluarga yang sebenarnya saya juga tahu tapi saya kira yang bisa saya katakan pada saat saya disana itu yang diprioritaskan selalu Mbak Puan oleh Pak Taufiq dan Ibu Mega diam aja jadi semua harus Mbak Puan Mbak Puan emang udah harus diorbitkan gitu loh yang sedangkan yang anak satu ya diamkan aja gitu loh tapi ketika Mas Taufiq meninggal mulai Ibu Mega berani mengangkat dua-duanya gitu loh tapi mungkin udah agak terlambat ya Puan sudah jadi ketua DPR ini kan masih harus apa membina karirnya dalam politik tapi sudah ada gerbong-gerbong diantar kedua ini orang saya kalau ke daerah masih ketemu teman-teman PDP dia bilang Mas aku ini perananda loh kata gitu jadi di fraksi parlemen juga udah begitu ada fraksi Puan ada fraksi perananda ini yang terakhir karena memang dulunya yang diprioritaskan untuk meniti karir politik dan ditunjang ya Mbak Puan karena kenapa begitu ya mungkin ada biasnya Pak Taufik anak dia biologis kan kalau perananda kan bukan anak biologis dia itu karena Anda nanya terus ya itu jawabannya jadi memang masalah keluarga dan wajar aja gitu dan Mbak Mega orangnya diam aja gak berani walaupun mungkin tidak tidak setuju gitu tapi apa boleh buat Puan juga kan anaknya dia juga nah Mbak Puan itu lebih berani dalam arti bisa marahin ibunya juga bisa marahin bapaknya dua-duanya takut makanya kalau dalam hal keputusan politik pada umumnya Ibu Mega menyendiri menyendiri dan menjauhi dari mereka makanya ada istilah hak prerogatif ketua umum itu untuk mensterilkan Ibu Mega berani ya berkembang ke sana padahal dulu hak prerogatif kongres pertama di Bali kita berikan pada ketua umum untuk merubah nama partai merubah simbol mengangkat kepengurusan karena dalam situasi darurat gak usah kongres-kongres lagi gitu loh tapi berkembang perjalanannya menjadi hak prerogatif yang diberikan semua kekuasaan ke ketua umum dengan demikian ketua umum juga punya hak prerogatif untuk meniadakan kongres jadi semacam berkembang menjadi authoritarian gitu loh itu itu sejarah hak prerogatif konteksnya kalau soal batu tulis gimana pak Bu Mega katanya yang tadi aku jadi karena parah cerita Bu Mega harus menyendiri dulu membatasi diri dari lingkungan lingkungan terdekat untuk mengambil keputusan yang maha penting dan katanya selalu diambil keputusan-keputusan yang sangat penting itu di batu tulis itu gimana kasih cerita tapi kalau memang dia bingung orang pengikutnya tuh percaya kalau Ibu Mega bisa berdialog dengan bapaknya itu aja masalahnya di batu tulis atau di istana naci panas atau dimana itu kan simbol yang sakral simbol bapaknya tapi banyak yang percaya banyak yang percaya di PDIP tapi gak yang muda-muda saya gak tahu kalau yang tua-tua benar-benar fanatik Bung Karno ya anaknya juga disamakan dengan Bung Karno dari dulu udah gitu Pak maksudnya batu tulis selalu jadi tempat Ibu Mega untuk kontemplasi gitu batu tulis kan baru diserahkan terakhir-terakhir oleh pemerintah udah baru kan dulu aset-asetnya Bung Karno kan diambil batu tulis lalu yang di Gatot Subroto itu yang Ibu Satria Mandala gak punya apa-apa mereka baru belakangan aja tapi disana memang kalau ke batu tulis ya agak creepy juga sih agak ngeri juga Pak ya apalagi situs apalagi sudah tertampul itu tampak siri tampak siri apalagi apa Inna Bali itu lo mau tanya juga lo yaudah lo ganti Pak ini Pak ini situasi yang agak mirip dengan 2004 ini hari ini boleh minum ya silahkan boleh Pak yaitu Golkar itu rebound sekarang dengan situasi seperti 2004 dulu juga waktu Bu Mega sebelum tarung di Pilpres kan Golkar pemenang pemilu waktu itu kan Pak nah ini yang terjadi dengan di sisi yang lain PDI sedang menurun nah di perolehannya gitu 2004 juga sama PDI menurun dari hampir 40% tadi Pak Laks bilang kan ya kan turun ke 17 dan sangat jauh tuh turunnya nah gimana Pak Laks melihat Golkar waktu itu diambil alih oleh Pak JK gitu setelah 2004 karena Pak JK yang menjadi calon wakil presiden eh jadi wakil presiden gitu dan hari ini juga kayaknya sejarah berulang lagi nih kayaknya ada wakil presiden Mas Gibran sekarang anaknya Pak Jokowi dan Pak Jokowi di isu-isukan didorong-dorong untuk ke Golkar gitu nah Pak Laks melihat ini gimana Pak pengambil alihan partai ini mungkin gak sih ini analisa ya Pak iya analisa bisa sebagai orang yang berinteraksi juga dong sebagai politisi iya kan begini melihat kasus 2004 banyak juga yang meramalkan relationship antara Prabowo dan Jokowi akan pecah ya karena ada siapa yang bilang gak lebih dari dua tahun oh itu kok di Bakri rame pas sampai ke polisi polisi kan tidak hanya beliau aja yang ngomong juga kan banyak yang yang ngomong tapi matahari kembar saya lihat kelemahan dan kekuatan antara Prabowo dan Jokowi ya mereka ada sebuah simbiose simbiose mutualistis ya tergantungan masing-masing dimana kalau mereka pecah dua-duanya dikubur menarik lagi ya kan ya karena satu terus terang Jokowi kan bukan presiden lagi kan Prabowo bilang masing presiden sopoh gue yang nentukan gitu tapi kalau hal itu terjadi ya akan terjadi keguncangan sosial ya keguncangan sosial politik dimana Jokowi masih kuat nah dari sini di setiap konteks politik pasti ada konflik kan namanya juga politik gak pernah apa damai sepanjang masa gitu kan itu kalau kalau kata Adi Praino itu majelis taklim yang damai sejahtera ini kalau politik kan gak damai tapi ketika simbiosen mutualistis itu masih ada mereka yakin kalau kelemahannya Prabowo begini kelemahannya Jokowi nanti begini mereka akan belum lagi ada oposisi yang menunggu gitu loh itu kan bakal cakar-cakaran game over semuanya kan nah secara politik Jokowi harus memiliki partai ya gak kalau gak punya partai kurang afdol lah ya kan in term of political power kan partai politik kemarin dia masih presiden kan kalau udah gak presiden gimana nah satu-satunya yang visibel untuk di take over kan Golkar PDP kan tadi saya cerita lu mau ngapain asal lu cuman partai gue iya kan lalu ya yang lain-lain kan PKB P3 kan partai yang bukan bendera nasionalis ya jadi dan Golkar punya sejarah bisa secara komersial bisa di take over bahasanya sangat ini ya bisa hostile take over atau non-hostile take over itu kayak perusahaan aja itu Golkar ini gue kayak dengan kuliah good corporate governance dan pengambil alihannya mau dibubarkan dengan cara apa juga ada pilihannya baik betul cara rusuh pakai berapa peleton atau bantu aparat penegah hukum juga bisa macam-macam tapi lebih banyak pengalaman komersial take over banyak seperti company Golkar itu partai terbuka kalau perusahaan TBK kan gampang dibeli sahamnya yang lain belum TBK nah jadi hal yang logis pertanyaan anda itu ya Jokowi harus punya partai untuk memperkuat basis kekuasaan politiknya ya salah satunya Golkar nah Golkar itu akan terbuka buat Pak Jokowi dan kalau saya kalau saya pimpinan Golkar Jokowi is most welcome tau gak mana ada kader seperti dia paling kan langsung Golkarnya besar meskipun Jokowi sudah tidak in office lagi iya tapi dia akan punya pengaruh yang tidak luntur kalau dia menggang Golkar tetap dia tetap belusukan dia tetap kemana-mana dia memaintain popularitasnya orang berkuasa 10 tahun ini beda apalagi umur juga masih relatif muda masih muda dan kader-kader Golkar di daerah yang mungkin gubernur mau jadi bupati yang caleg seneng banget akan memperkuat posisi mereka yang selama ini Golkar kita lihat miskin figur sekarang jadi punya figur itu luar biasa saya kira 2024 Golkar akan menjadi pemenang pemilu 2029 yang akan datang dia akan besar dengan Jokowi dengan Jokowi Pak SBI aja sampai sekarang kalau lu lihat flyernya Partai Demokrat lebih banyak posternya Pak SBI dibanding Mas Ahaya Pak Pak Jokowi itu popularitasnya masih tinggi pada saat Pilpres masih tinggi dan itu dia pelihara terus dia pelihara mungkin tiap pagi nomor satu dia lihat popularitas gue menurun enggak dimana Megawati enggak kesitu udah jadi ratu kan enggak usah populer ngobrol sama Bapak blue blood gitu loh maksudnya banyak yang blue blood yang Jokowi kan pekerja saya sih bukan benar-benar yang Jokowi banyak yang tidak puas juga kan dengan mengangkat anaknya tapi lebih cocok dengan skema demokrasi elektoral inilah dan itu adalah hanya simptom yang dimungkinkan Pak kalau undang-undang Partai Politiknya tidak dirubah lima tahun yang akan datang akan banyak drama-drama yang sama lagi tapi jadi kita enggak usah komplain simptomnya akan begitu karena sumber penyakitnya kita enggak perbaiki balik lagi Pak ke urusan Prabowo dan Jokowi yang Pak Laks bilang tadi artinya Prabowo punya kepentingan agar Jokowi tetap kuat karena tadi kalau ini dua yang tidak bisa satu mati akan terkubur dua-duanya kalau palsu melihat relasinya gitu tandem gitu loh iya kalau terjun payung tandem kalau payungnya enggak terbuka mati dua-duanya bagus banget bener-bener itu bener lah kenapa lo bener-bener bener kan metafornya itu iya bos nah yang otot untuk Gibran siapa Prabowo kan supaya Jokowi ikut ikut tandem tandem tadi kalau Jokowi bisa dia copot parasitnya Prabowo kalau enggak ada Gibran kalau ada Gibran kalau enggak mau tandem terus masuk ke tadi logikanya Ari dan blog ya Pak laks bahwa kalau Pak Jokowi masuk ke Golkar Golkar akan naik signifikan karena punya figur populer di Pak Jokowi juga gede Pak Jokowi juga masih punya daya tawar dan masih kerja dan masih kerja kan Pak Jokowi kan sebagai Korea Korea kalau kata ini korea ini enggak mungkin soft landing cari aktiviti terus lah untuk tetap ada di in power nah kenapa enggak opsinya yang lebih realistis dan sangat Golkar juga Pak mengambil Mas Gibran jadi ketua umum karena Mas Gibran sebentar lagi akan jadi wakil presiden sekarang sudah akan sekarang sudah jadi wakil presiden yang terpilih dan dalam sejarah ingat banget waktu 2004 Pak Laks dikalahkan PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan bisa dikalahkan kembali oleh Partai Golkar dengan nuansa anti-orde baru yang masih kuat waktu itu Pak dibawa pimpinan Bang Akbar berhasil memimpin membawa Golkar menang pemilu tapi toh setahun kemudian kalah dalam Munas dari Pak JK yang di 2004 Pak melawan partainya ya itulah karena itu hostile takeover komersial is flexible itu Golkar mohon maaf kenyataannya memang seperti itu kalau Anda katakan Gibran yang ambil Ketua Umum Golkar dalam situasi sosial politik sekarang itu terlalu sensitif kenapa tidak di divert attention attacking juga jangan ke Gibran Gibran terus Gibran sudah dimaki-maki dianggap punya paman di MK dianggap anak haram konstitusi dan di level nasional belum punya prestasi apa-apa Jokowi kan betul kalau saya untuk partai sebesar Golkar nah Golkar itu kader-kader di daerahnya kuat itu kan sudah 32 tahun sebelum reformasi di daerah bupati semua kenanya kan Golkar dan kadernya sudah dibiasakan bekerja cuma satu dia enggak punya figur pemimpin yang populer enggak pernah ada setelah Pak Harto kalau ada Jokowi masuk sudah selesai mereka senang puzzle-nya lengkap senang Bang Akbar Pak JK itu bukan menjadi figur populer versi yang Pak Laks bayangkan buat Golkar saya kira beda pamornya beda pamor kalau Jokowi lebih besar dari Golkarnya Golkarnya akan ketarik yang tadi awal-awal kita bilang kan dan itu juga lama-lama akan fading away juga sih pemimpin popularitasnya mumpung masih tinggi kalau saya pembisik Jokowi Pak Jokowi aja ngambil kalau saya pembisik Gibran biar punya prestasi rasional dulu dan ini kalau kata Pak Las bagus banget tadi memisahkan sasaran tembak ya Pak karena kalau Gibran akan ambil Ali Golkar sasaran tembaknya akan empuk banget nih satu target ya Pak dan tidak hanya dari luar dari dalam Golkar juga resentmentnya banyak nanti ya kan kalau Jokowi saya kira semua udah kelihayannya udah satu masih pengusaha masih ada sama dia ikut kedua pengalamannya apalagi kalau take overnya sebelum Oktober nanti kan ya kan lebih lebih puas dan kader-kader Golkar juga akan merasa punya payung terjun payung pasti terbuka dengan baik gitu nah itu juga memberikan balancing kepada Prabowo dan Gerindra gitu loh itu juga salah satu faktornya dari segi analisa kebutuhan politik sosial dan segalanya wajar dan ketika Pak Jokowi jadi ketua Golkar ketika ada masalah parlemen terus seurusan menteri-menterian dari Golkar Pak Prabowo sebagai presiden juga pasti akan ngomong sama Pak Jokowi kan seperti halnya Pak Jokowi ngomong sama Bumega jadi kalau presidennya macam-macam dia punya leverage ada lever kan di parlemen kan tapi sekarang ya masih tandem terjun payung berdua parasit satu parasit itu ada di punggung Pak Jokowi atau punggung Pak Prabowo menurut Bapak kan tanam kan nyatu nih Pak yang di atas ini kan yang megang parasit nih menurut Bapak di atas Prabowo Pak Jokowi saya kira tidak relevan siapapun yang pegang kalau payung gak berkembang ini bukan urusan siapa yang memegang siapa ya itu logis aja logika berpikir kita aja bukan bocor halus tapi logika berpikir total politik memahami logik politiknya ya kayak gitu benar dan menurut saya Gibran udah untuk sementara jangan macam-macam dulu lah berfungsi sebagai wakil presiden aja yang baik sebagai banserab diam-diam aja udah bagus dan dia jamannya kan masih bagus masih panjang dulu waktu jaman Pak Laks jadi menteri wapresnya banserab apa wapres yang fungsional saya kira banserab kalau tidak diajak oleh presiden tahu diri semua juga begitu mungkin kalau punya partai lebih galak dikit lebih menggigit tapi memang secara konstitusi wapres gak ada gak ada hak apa-apa kecuali menggantikan presiden ketika berhalangan dan kecuali diberikan tugas oleh presiden dulu kalau aku pengen tahu aja Pak bayangan ya dulu kalau jaman Pak Laks jadi menteri wapresnya Pak Hamzahas kalau diundang rapat sama Pak Hamzahas dapet perintah atau dapet alaks tolonglah ini apa gitu-gitu gimana sih Pak pengelolaannya dan Pak Laks bagaimana respon ada dua hal satu konstitusional function kedua respect jadi kalau memang out of my respect dan bagus ya kita jalankan juga gak usah Pak Hamzahas sebagai wapres temen aja kalau minta tolong dan bagus permintanya kita dukung apalagi wapres tapi secara konstitusi wapres itu gak gak ada fungsinya powernya gak ada benar itu Pak kecuali diberikan presiden diberikan presiden apalagi Pak Laks menteri BUMN pastikan sering juga ditelepon sama wapres ini kan ya banyak wapres aja kalau BUMN ya karena saya lihat tapi Pak JK dulu juga punya power kayaknya Pak waktu jalan Pak SBE nah itu kan ada perjanjian ya ada perjanjian tertulis saya sih gak pernah lihat perjanjiannya bahwa Pak JK pegang ekonomi atau gimana menurut kabar itu kan ada perjanjiannya kalau gak ada perjanjian ya tapi sekarang kalau saya lihat memang berhala ya berhala itu jabatan sama uang jadi sepanjang yang oposisi oposisi masih menyembah berhala itu gampang di handle Pak kalau kantongnya masih jahit ke atas ini masih bisa di handle Pak kantongnya udah gak ada bawah kan gak butuh gini gak bisa lewat bawah gini itu pragmatis aja ya karena kenyataan oposisi tidak dilindungi aman tidak dijabarkan oleh konstitusi kantongnya Pak Laks udah gak ada bawah bisa oke oke Pak Laks wisdom lagi Pak terakhir Pak Hikman dan kebijaksanaan dari Pak Laks sebagai senior melihat apa situasi hari ini dan memprediksi akhirnya menurut Pak Laks Bumega juga ujungnya nanti akan berkompromi lagi gak dengan Pak Prabowo berangkul-rangkulan lagi gak dengan Pak Prabowo dan berangkulan lagi dengan Pak Jokowi gitu melihat situasi sekarang dua orang yang dulu sangat dekat sama Bumega Pak Prabowo dekat sama Bumega Pak Jokowi juga dekat banget kalau menurut prediksi saya mereka akan berangkulan mereka akan berangkulan karena apa perkembangan bahwa menjadi oposisi itu tidak banyak manfaatnya ya malah resikonya lebih besar ya yang tadi kita sudah jelaskan bahwa yang protes-protes mau hak angket macam-macam itu konsumsi untuk konstituannya aja dan kedua ada masalah kredibilitas kredibilitas dan yang tadi saya bilang black spot black spot itu yang akan memaksa mereka untuk ya berbaikan dan itu juga dari segi ideologi mereka kan nasionalis semuanya tidak ada perbedaan ideologi nah daripada resiko yang besar mungkin pada tahap-tahap awal masih semangat masih ribut lah at the end of the day tekanannya lebih besar dari yang faktor X tadi yang saya jelaskan dan rakyat juga akan senang investor akan senang melihat hal-hal seperti itu dan saya khawatir juga Ibu Mega kan sudah memasuki usia sepuh juga sebagai manusia yang terbatas dia juga harus menitipkan kader-kadernya juga harus memikirkan bukan hanya menitipkan kader-kadernya nah itu juga harus disiapkan dari sekarang nah kalau disini oposisi oposisinya dimana tidak diberikan panggung buat oposisi parlemen tidak bisa seperti parlementer ya oposisi aja oposisi teriak-teriak sendiri gitu loh teriak-teriak di media ini iya tapi kalau parlemen kan kita nih presidensial kayak Amerika tapi kalau parlemen yang dikuasai oleh pemerintah oposisinya gak bergerak juga semua agenda semua voting juga kalah tinggal orang gak ada yang mau ketemu lagi dengan oposisi penyakit iya pengusaha juga gak mau kalau kompak koalisinya kan ada juga pak sering dalam perjalanan politik kita kan koalisi pemerintah ini kadang-kadang suka nakal dulu pdi aja bikin pansus kan buat pak jokowi ya semua dalam politik pasti ada yang genit-genit nakal-nakalan supaya menaikkan bargaining powernya aja ya kan wani piro ujung-ujungnya kan wani piro gak serius-serius buat melawan balik lagi berhalaga di teori berhalaga di jabatan dan uang selama kantong baju masih menghadap ke atas ini pengalaman saya juga waktu saya menteri BUMN kalau saya panggil eksekutif BUMN jam 4 pagi datang di rumah pak coba suruh sholat subuh ngantuk lah gitu kan jadi berhalanya jabatan itu loh lagian bapaknya juga ada-ada aja pak manggil jam 4 jam 6 kalau mereka sangat concern gitu loh oke kalau ditelepon siap-siap takut gue nanti diganti ada gak pak dulu pernah ngerjain eksekutif BUMN mesti ngetes-ngetes aja gitu pak ada gak cerita ada saya tes-tes juga gimana saya panggil pagi-pagi datang gitu loh padahal mau ngetes aja emang nih ya saya tanya macem-macem pasti dateng lah kalau gak diganti dia takut juga pengusaha juga sama pejabat apalagi rekanan-rekanan pemerintah pasti dateng jadi berhala modern itu ya uang dan jabatan tinggal dijabarkan aja tinggi nih hikmah kebijaksanaan dan oke lah ini kita udah bagus banget gak usah kita tambah lagi gue jam 4 pagi aja nelfon editor aja abang-abang bisa gak nanti jam 7 aja bang malah kita dimarahin berarti dia punya berhala yang lain malah positif lihat positifnya aja berhalanya bukan jabatan uang berhalanya yang lain dia mantap juga loh ini manek kalau saya telepon jam 5 pagi marah-marah dia lebih kalah daripada kita pak bagus Evin top pak ke gereja setiap minggu pak gak pernah putus selama 20 tahun oke sampai jumpa lagi dah thank you sub indo by broth3rmax